Intro Selamat datang balik di channel Hariware Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu Nikola Tesla Dirinya adalah salah satu ilmuwan yang berbakat Beberapa di antara penemuan miliknya termasuk Violet Ray, Remote Control, dan Lampu Neon Namun meski begitu sukses Ternyata ada beberapa penemuan pria kelahiran 1856 ini Yang belum sempat terwujud Salah satu quotes yang paling terkenal miliknya adalah Sepertinya aku selalu mendahwili waktuku Dan berikut ini adalah penemuan milik Nikola Tesla Yang belum sempat terwujud Kali ini kita akan membuka tabir yang jauh lebih cerah Dan semakin menyebabkan misteri dunia Yang belum pernah kita ketahui sebelumnya Dan pembahasan kita akan terus berlanjut Maka dari itu silahkan subscribe untuk menerima pemberitahuan terbaru dari berbagai misteri yang menarik ini Pada tahun 1893 Tesla mematenkan mesin oscilator mekanik bertenaga uap Yang akan bergetar pada kecepatan tinggi untuk menghasilkan listrik Tesla juga menceritakan ketika dirinya membuat oscilator ini Dirinya juga dapat membuat tanah bergetar Tesla menyampaikan ceritanya kepada wartawan Bahwa saat itu peralatan berat dapat melayang Dan untuk menghentikannya Ilmuwan yang lahir di semilian itu harus menghancurkan mesin buatannya Kemudian polisi dan ambulan sempat tiba di tempat kejadian untuk mengatasi keributan tersebut Tetapi Tesla mengatakan kepada asistennya untuk tetap diam dan memberitahu polisi bahwa itu adalah gempa bumi Dan ini cukup mengherankan bahwa benda-benda berat dapat melayang Sesuai dengan cerita mengenai kisah Tesla ini Apakah Tesla menciptakan sebuah teknologi baru Yang dapat membuat benda berat dapat melayang Ataukah hal ini semakin menarik Yaitu seperti misteri piramida Dimana salah satu teori mengenai pembuatan piramida adalah mengangkat batu-batu raksasa piramida tersebut dengan cara melayangkannya di udara Sama seperti teknologi yang ingin diciptakan oleh Nikola Tesla Yang selanjutnya adalah kamera untuk pikiran Tesla juga percaya bahwa dirinya dapat memfoto atau mengabadikan pikiran seseorang Ide ini muncul dari eksperimennya pada tahun 1893 Tesla yakin bahwa gambar tertentu dapat terbentuk dalam pikiran dan harus ditindaklanjuti dengan tindakan refleks Menghasilkan gambar yang sesuai pada retina Yang mungkin dapat dilihat oleh peralatan yang sesuai Dan jika ini berhasil dilakukan Maka objek yang dibayangkan oleh seseorang akan tercermin dengan jelas di layar saat mereka terbentuk Dan dengan cara inilah Tesla yakin bahwa setiap pikiran individu dapat dibaca Pikiran kita kemudian memang akan menjadi seperti buku terbuka Hal ini sesuai dengan peribahasa yang sering kita dengar Bahwa mata mencerminkan pikiran seseorang Yang selanjutnya adalah energi nirkabel Pada tahun 1901 Tesla mendapatkan suntikan dana dari JP Morgan Sebanyak 150 ribu USD Atau sekitar 2,1 miliar Untuk membuat gedung berbentuk jamur setinggi 185 kaki di pantai utara Long Island Infrastruktur tersebut berfungsi untuk mentransmisikan pesan, telpon, dan gambar ke kapal di laut Dan melintasi samudera Atlantik dengan menggunakan sinyal Dan selama pembuatan Warden ke Life Tower Tesla ingin mengadaptasinya untuk memungkinkan pengiriman dainer kabel Dan dirinya juga percaya dari eksperimennya di radio dan gelombang mikro Bahwa ia dapat menerangkan kota New York dengan mentransmisikan jutaan volt listrik melalui udara Namun Morgan menolak memberikan suntikan dana kepada Tesla mengenai rencananya yang cukup rumi tersebut Atau dengan istilah lain, yaitu energi gratis Beberapa berspekulasi bahwa Morgan memotong dana Begitu dia menyadari bahwa rencana Tesla akan melumpuhkan kepemilikan sektor energinya yang lain Tesla meninggalkan proyek ini pada tahun 1906 Sebelum dia dapat beroperasi dan menaruh Warden Club dibongkar pada tahun 1917 Seperti yang dikutip history dan interesting engineering Dan hal ini cukup menarik Mengingat energi gratis adalah sesuatu yang dapat dibayangkan dan sesuatu yang mungkin bisa diwujudkan hingga sekarang Kita mengetahui seperti wifi atau penggunaan internet dengan cara near cable Dan bisa diakses oleh siapapun Hanya tinggal kita membayar untuk mengetahui passwordnya Atau jika dalam pandangan Tesla Tidak memerlukan password sama sekali Bahwa energi tersebut gratis dan dapat dimanfaatkan di seluruh kota Dan dapat digunakan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun Yang selanjutnya adalah gelombang pasang buatan Insinyur dan fisikawan ini percaya bahwa kekuatan sains dapat dimanfaatkan untuk mencegah perang Dan pada tahun 1907 The New York World menuliskan informasi militer Tesla lainnya Dimana telegrafineer cable akan micu bahan peledak untuk meledak di laut Yang dapat membuat gelombang pasang Dan hal itu akan membuat kapal perang yang ada di atas laut menjadi tidak berdaya Yang selanjutnya adalah pesawat supersonik yang bertenaga listrik Sejak mudanya Tesla selalu tertarik dengan konsep penerbangan atau aviation Dengan menggabungkan pengetahuannya tentang teknik listrik dan mesin Yang mulai berpikir lebih banyak tentang penerbangan Setelah kegagalannya di Warden Clive Dalam sebuah artikel yang dicetak pada tahun 1919 Oleh majalah Reconstruction Tesla membahas pesawat supersonik bertenaga listrik Yang dapat terbang dengan jarak tempuh 8 mil di atas permukaan bumi Dan menghasilkan kecepatan yang memungkinkan penumpang melakukan perjalanan Antara New York City dan London dalam 3 jam Tesla memiliki konsep agar pesawat ditenagai oleh listrik Yang diterasmisikan secara nirkabel Dari pembangkit listrik di darat Sehingga hal ini akan menghilangkan kebutuhan pesawat untuk membawa bahan bakar Dengan kata lain Jika media atau kebutuhan transportasi dihilangkan mengenai bahan bakarnya Dan hanya menggunakan suatu energi gratis seperti listrik Yang dibuat oleh Nikola Tesla Maka energi fosil atau bahan bakar ini tidak akan diperlukan sama sekali hingga sekarang Yang selanjutnya adalah Death Beam atau balok kematian Pemikiran Tesla yang kreatif terus berlanjut hingga dirinya berada di usia senja Di usianya yang ke-78, Tesla memikirkan sebuah senjata militer yang akan mempercepat partikel merkuri Pada 48 kali kecepatan suara Di dalam ruang vakum dan menembakkan sinar berkecepatan tinggi melalui udara bebas Dengan energi yang luar biasa, yaitu akan menjatuhkan armada 10.000 pesawat musuh Sampai mampu menempuh jarak 250 mil Dan Tesla menawarkan senjata sinar partikelnya ke banyak pemerintah termasuk Amerika Serikat Tetapi satu-satunya negara yang menunjukkan ketertarikan pada ide Tesla itu adalah Uni Soviet Yang melakukan uji parsial pada tahun 1939 Dan itulah beberapa ide Tesla yang sebenarnya masih belum terwujud hingga saat ini Entah itu sengaja digagalkan atau sengaja disembunyikan dari halayak ramai Agar jalannya kehidupan peradaban manusia berlangsung seperti biasa Seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini Bagaimana menurutmu ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di kolom komentar di bawah Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas Tetap menantikan video selanjutnya dengan menekan tombol subscribe dan klik eko lonceng berada di sebelahnya Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini Kami doakan semoga sehat selalu Sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton